List Gipsum dipasang di pelafon PVC. Apakah menjamin liyuk simak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham? Sebelum dipasang list Gipsum, kita pasang dulu pelafon PVC-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebelum pelafon PVC-nya terpasang semuanya, kita ukur dulu as lampunya. Kemudian tambahkan holo untuk tempat penyekrupan kap lampunya. Lalu dilanjut lagi memasang pelafon PVC-nya. Selamat menikmati. Kemudian kita ukur lagi asnya dan memasang kap lampunya. Kap lampunya kita tinggal sekrup ke holo yang sudah terpasang tadi. Potong kabelnya dulu menggunakan gunting atau tang, kemudian kupas kulitnya, setelah itu lubangi pelafonnya dan masukkan kabelnya. Setelah tabelnya tersambung, kemudian pasang penutup lampunya. Setelah tabelnya tersambung, kemudian pasang penutup lampunya. Lalu kita tes lampunya menyala atau tidak buah ternyata nyala. Lalu kita tes lampunya nyala atau tidak buah ternyata nyala. Kita lanjutkan dulu pasang pelafonnya. Setelah pelafonnya selesai, kita pasang lisnya. Setelah pelafonnya kita menggunakan lis gipsum. Lis gipsum ke PVC, apakah menjamin? Begini cara pasangnya supaya kuat. Pada posisi pinggir tengah kita isi penuh, menggunakan kornis kompan supaya lisnya ada pegangan. Terima kasih. Oke, enggak apa? oke, mak. Hayatnyaיע Minha awak Terima kasih. рь Kemudian pasang listnya, pada titik sambungan kita isi penuh lagi. Tak diduga, ternyata saya disawar sama tuan rumahnya. Pada pelafon pifesinya yang kotor, kita lap menggunakan kain kering supaya bersih. Untuk pemasangan list selanjutnya, sama seperti cara yang pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini hasil akhirnya, kami mengerjakan sesuai permintaan ownernya. Terima kasih sudah klik video ini, semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!